Nah, komenters nih dan juga Mas Danang, gue punya tebak-tebakan. Apa? Siapakah kira-kira artis yang akan kita bahas berikutnya? Nih, clue-nya nih ya. Gue kasih clue-nya nih. Iya, mana? Nih. Wow, mata lagi. Ayo coba tebak. Mata lagi. Mata-mata nih siapa nih? Didiakando. Wow, referensi lo gak ada yang lebih mudahan dikit. Oke, Cok Simbara. Wow, lah ini mata perempuan. Oh, ini mata perempuan. Oh, gak tau deh bro. Oh, kalau gue nabak orang. Pundak, pundak. Pundak? Iya, kasih gue pundaknya. Coba bisa nih. Pundak, pundak. Kita punya gak ya? Oh ada, ada gambar pundaknya nih. Nih, nih, pundaknya nih. Tuh, pundaknya siapa? Ebitri. Udah, udah. Udah bubar juga Mas. Apa yang mau dibahas? Oh, I got it bro. Cherry Bell. Yeay, betul sekali. Cherry Bell. Itu dia yang akan kita bahas. Bro, bro. Iya, bro. Cherry Bell itu, bro. Iya, bro. Ketika lo bertamu ke rumah orang. Iya, bro. Terus kebingungan. Ini Sam, gimana nih? Cari Bell. Cari Bell. Iya, boleh. Letak gak? Lo itu banget. Ini bro, Fashioned Cherry Bell. Kita akan ngomentarin Fashioned Cherry Bell. Kalau kita lihat dari video-video klipnya. Iya, mereka tuh selalu fashionable. You know? Trendy, trendsetter. Gayanya juga, bro. Yang kayak gitu. Kayanya juga diikuti oleh semua ya. Iya, betul. Tar masuk kita. Cibi-cibi. Tuh, ya kan? Gue suka riskan deh. Kalau cewek-cewek pakai rok-rok yang ngembang gitu deh. Nah, ini lucu nih. Ini lucu nih. Kayak pengen disuruh masuk sekolah. Udah gak mau masuk sekolah aja sana? Udah masuk sekolah deh. Nanti ketemu sama aku disana sekolah ntar aku tembak deh. Nah, itu. Tanah gemas tuh. Gila, bener. Ihh. Goyah nih kalau kita ngebahas Cherry Bell nih. Bener banget. Aduh, enak banget lagi bro. Cakep-cakep kan? Cakep bro. Fashionnya juga mantep-mantep. Lu perhatiin. Satu hal yang gue perhatiin dari artis-artis cewek Indonesia. Dengkulnya putih-putih. Gimana coba caranya? Dengkulnya putih-putih. Dengkulnya putih-putih. Oh iya bener juga. Dengkulnya putih-putih. Dengkulnya putih-putih. Dengkulnya putih-putih. Dengkulnya putih-putih. Tapi Cherry Bell itu memilih untuk menciptakan fashionnya sendiri katanya. Mereka mau jadi trendsetter. Loh, gue pikir mereka ikut-ikutan Korea gitu bro. Mereka bilang mereka menciptakan fashion sendiri. Oh, oke. Fashion deh loh. Fashion deh loh. Fashion deh loh. Oke, fashion apa? Pesan apa? Iya. Oke, fashion selanjutnya. Hah? Fashion selanjutnya. Apa sih? Dokter-dokter. Ya, ini kita lihat nih coba nih. Cherry Bell menciptakan fashionnya sendiri. Nih bro. Berbusana. Oh. Cherry Bell menciptakan trend sendiri. Uwe. Penasaran Jules. Kira-kira Cherry Bell menciptakan busananya itu seperti apa? Gue gak nyadar sih bro. Penasaran lah jadinya. Penasaran gak? Iya penasaran. Oke, mari kita lihat. Seperti apakah sih trend yang diciptakan oleh Cherry Bell. Ini dia. Beginilah Mbak. Ehm. Trend yang dengan memakai kos kaki di sepatu gitu. Itu kayaknya baru Cherry Bell yang ngeluarin. Dan orang-orang udah mulai parah ikutin ya Cip. Iya. Jadi sekarang kita mau mencoba lagi. Untuk mengeluarkan yang lebih baru lagi. Si kos kakinya dibikin warna-warni. Warna. Gitu. Oh. Kaos kakinya. Apa-napanya mereka pake kaos kaki. Lah kita juga pake kaos kaki. Iya. Tapi beda cewek-cewek pake kaos kaki pas pake sepatu. Ngerti kagak lo? Enggak Pak. Gak fashion up dulu lo. Aku pake kaos kaki pas pake sepatu. Jadi dibarengin gitu. Gimana sih? Jadi lo pake sepatu dulu. Iya. Aku pake kaos kaki. Kayak gitu. Ya enggak lah. Gimana sih gimana? Ya itu tadi kan ada tuh. Tapi mereka sekarang pake kaos kaki warna-warni. Oke oke. Gue tadi penasaran. Coba kita bisa lihat lagi enggak tuh. Ada apa sih Mas Daryl? Balik lagi ke penasaran deh. Nih bro. Apa bro? Stop bro. Itu yang ngomong. Andika kangen ben bro. Aduh buka. Gabung di Ceribel. Oh dia akhirnya pindah kesini aja lah ya. Cari aman. Cari aman. Udah bubar dari kangen ben dia. Cariibel. Tapi ini yang jago sebenernya bro. Yang ambil videonya nih bro. Kenapa bro? Karena tuh. Bisa di photoshop rambut. Unding. Salah bukannya tuh emang begitu. Oh emang gitu gue pikir di photoshop. Di bridging. Di bridging. Bahwa dia sebelumnya nyiptain tren. Pake sepatu terus pake kaos kaki. Oh iya iya. Gitu. Apa yang diciptain trennya ya? Iya bener. Tapi anyway. Iya iya. Kaos kaki warna-warni sekarang yang mau ditrendin lagi. Oke oke oke. Blank-blank gitu ya? Blank-blank. Coba kita lihat lagi nih. Ceribel mengungkapkan tentang fashion-nya mereka. Oh. Sebenarnya kita manja. Itu ada di albumnya terbaru kita. Tapi kalau untuk yang biasa sehari-hari kita pakai. Karena kan udah banyak banget tuh pita-pitanya kita. Kadang-kadang kita mau kasih apresiasi juga buat TweeB2BOYS. Yang selalu nonton on-line. On-line. Sebelumnya kita bagi-bagiin. Apa tadi bro nama? Fansnya. TweeB2, TweeBOYS. TweeB2, TweeB2, TweeBOYS. Oke. Jadi si Ceribel tadi bagi-bagiin pita. Kok bagi-bagiin pita? Kayak TweeB2 sama TweeBOYS-nya. Oh. Mau ngapa lo cenggesan lo? Engga. Apa lo cenggesan? Engga. Engga. Lo pasti ikutan TweeBOYS main sekelop kan nih? Aku bilang ga gimana gitu kan, biar kumpul sama cewek-cewek, padahal aku terigala berbulu dompang. You are beautiful, beautiful, beautiful. Asik. Oke. Iya. Tapi bro, tadi berarti kan. Pita. Kau sekaki warna-warni itu fashionnya. Iya. Keren kan. Pita juga itu fashionnya mereka. Oke. Kita lihat lagi ya, kira-kira apa nih ciri khas fashionnya. Ciri bel. Atau up to date. Mana? Aries. Cuma ceri bel ga bisa punya gitu. Sekarang ini lagi musim banget ya, pake baju yang kayak gini. Iya. Ada kolarnya, terus habis itu bohong di bagian tengahnya. Kayak sudut banget. Pokoknya ini gayanya original-censual ya. Regional punya fashion salis. Tetap, tetap lucu, cute. Pake pintaan topo ini rangannya. Topo. Topo. Tuh, kalo ga ngeliat gambarnya, bayangan gue beda sih. Gue pake baju kera tapi tengahnya bolong. Bukan nih tadi. Ada kolornya, terus tengahnya bolong. Oh iya, apa sih tadi? Pake kolor di leher dia. Kolor? Kolor harus bolong. Kalo ga bolong gimana? Bisa begini nih. Bukan. Kolor, kolor. Kolor apaan sih? Kera derah. Oh. Kera lo gak tuh fashion. Kerahnya ada, tengahnya bolong gitu. Oh iya, iya, iya. Kerahnya ada, tengahnya bolong. Waduh. Sanggup. Kalo ga sanggup ya sanggup. Sanggup. Semprot. Sembur. Mas Dato, aku pusing deh. Kamu pusing? Kenapa? Bayangin kerah tengahnya bolong. Dengan lanjut ya. Oke, kita lanjutin aja yuk. Kira-kira apa sih gaya ceribel yang selalu sama dari mereka? Mari kita lihat. Tetap ada itu pita sama rok. Sama kos kaki nih. Kos kaki. Kos kaki. Tuh. Jadi pokoknya gaya ceribel tuh pasti mereka pita, rok, sama kos kaki. Itu yang selalu sama. Selebihnya ga ada apa-apa lagi. Waduh. Ya ampun. Masa sih? Gak lah. Itu gaya nya selalu sama gitu. Pita, rok, kos kaki. Tapi gua akuin. Gua sebagai seorang danang, gua menganggap itu keren. Pita, rok, dan si kos kakinya ceribel. Gua pengen keren kayak ceribel bro. Keren? Keren? Jadi lu mau mengadopsasi? Mengadopsi? 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 Iya dong. Mengadopsi gaya nya ceribel? Iya dong. Pakai rok, pita, kos kaki, belang-belang. Tapi ya. Aku kayak ceribel. Aku pakai pita. Aku nge-rope. Iya. Aku pakai kos kaki di sepatu. Warna-warna belang-belang. Lu kayak odong-odong, Ben. Kayak odong-odong berjalan. Kayak odong-odong berjalan. Tempannya kayak ceribel, gak? You are beautiful. Beautiful. Gimana? Gue cari partner yang lain dong, please dong. Sarah Sehan kayak gitu, lo dong. Iya. Aku cari hari untung. Lu hari untung, Sarah Sehan. Kalau gitu, gua tetap di sana. Eyo, what's up? X Games. Pak, aku kayak ceribel. You are beautiful. 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 Aku cantik. Kamu cantik. Sekeluarga kamu juga cantik. Sekeluarga kamu juga cantik. Luhur-luhurku cantik juga. Luhur kamu juga cantik. You are beautiful. You are beautiful.